Dengan kemampuan sisi lain yang kuat, sekalipun tubuh sangat beracun, ia bisa mematahkan lengan untuk bertahan hidup. Tapi racun semut ini bisa dalam sekejap mata, potong semua vitalitas. Sirius si jenius digigit semut, dan tidak ada waktu untuk perawatan. Karena itu, dia tidak berani maju, mereka berpikir bahwa Luo Zheng tidak selamat. Namun, di bawah tatapan semua orang, Luo Zheng dengan lembut dan terampil menarik keluar sepasang kecoa dari lengan dan mengulurkan tangan. Karapas yang kokoh dari semut ini cukup untuk menanggung tekanan dari 300 dewa. Di bawah sejumput Luo Zheng, dia tidak bisa menghancurkannya. Hei, Luo Zheng tidak punya pilihan selain tertawa dan langsung menghancurkan 500 dewa. Hei, semut ganas ini akhirnya dihancurkan oleh Luo Zheng. Melihat bahwa teman-temannya hancur berkeping-keping oleh Luo Zheng, para pembunuh yang berputar-putar menjadi lebih sombong dan bergegas menuju Luo Zheng Fei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hei, cinta biru, dan alien lain telah menatap Luo Zheng. Beberapa orang antar ras bahkan menghitung dalam hati mereka dan menghitung berapa lama Luo Zheng dapat mendukung. Di mana saya bisa keracunan sedikitpun. Sosoknya masih mengalir seperti biasa, bergerak bebas dalam pengepungan semut-semut itu. Setelah menangkap peluang, Luo Zheng tidak ragu menemukan tangannya, dan menangkap seekor semut ganas untuk menghancurkannya langsung. Dia? Apa dia benar-benar keracunan? Apakah kita salah? Sepertinya tidak ada jawaban sama sekali. Orang-orang antar ras ini menatap Luo Zheng dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, dan sepertinya ingin melihat tubuh Luo Zheng sepenuhnya. Mungkin kita buta. Dia menunjukkan senyum pahit. Bagaimana dengan sekarang? Sentimen biru menunjuk ke bagian belakang Luo Zheng. Para pembunuh ini melayang dengan kecepatan tinggi dan cepat. Luo Zhengi secara tidak sengaja diserang oleh semut ganas dan menusuk sepasang kecoa beracun ke punggungnya. Namun, Luo Zheng masih tidak memiliki reaksi, gelombang backhand, tamparan di telapak semut. Ratusan dewa mengambil gambar dan semut tiba-tiba pecah berkeping-keping. Melihat Luo Zheng, yang masih hidup dan menendang, para alien, Yan dan Lan Xing akhirnya mengerti bahwa Luo Zheng mungkin tidak takut pada racun, jadi dia berani bergegas ke sana dengan tidak hati-hati. Dia tidak akan menjadi tubuh pengemis. Ada orang asing yang menebak. Di dunia ibu, beberapa teknik singularitas terbaik dapat diciptakan untuk mempersulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan perhitungan semacam ini tidak layak untuk darah dan daging, tentu saja tidak takut pada racun. Kakak Luo Zheng tentu saja tidak bisa menjadi tubuh belenggu, kata hati biru dengan bangga. Dia adalah orang yang berbakat. Bagaimana bisa semut keracunan di daerahnya membunuhnya? Bagaimana Anda bisa masuk ke sisi lain tanpa jiwa? Bagaimana saudara laki-laki Luo Zheng bisa cemburu? Bagaimanapun, mereka adalah tuan muda Jiuli. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, bagaimana Anda bisa melakukannya? Alien lain melihat wajah gadis biru kecil itu, mau tidak mau mengjilat mulut mereka, hanya saja cangkul ini masih khawatir, tetapi sekarang sudah berubah nada. Namun, seorang alien yang berdiri di ujung pemandangan memancarkan secercah cahaya di matanya. Alien ini berasal dari keluarga Sunling, dengan anggota tubuh yang berkembang dan bentuk seperti orangutan. Sunling adalah keluarga kecil di bagian utara dari dunia ibu, karena tidak cukup kuat, tidak memiliki ketenaran di dunia ibu, nenek moyang mereka dulu memiliki nama yang sangat kuat, bernama Yuhei, dan kekuatan mereka di peringkat di dunia ibu. Daftar yang terkuat, sangat disayangkan bahwa kematian dan kematian terlalu dini, dan orang-orang Sunling telah jatuh setelah mereka belum berkembang, oleh karena itu, orang-orang Sunling telah bersikap hangat dan tidak memiliki rasa keberadaan di tahun-tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah keluarga Siong telah berkembang ke utara di sepanjang Pinkizoo dan secara alami diperluas ke lokasi Sunling. Keluarga kecil seperti ini tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, atau bisa mengikuti beruang atau jenius, dan Sunlings menjadi pengikut keluarga beruang. Bawahan juga memiliki manfaat bawahan. Sangat sulit bagi orang Sun untuk mendapatkan tiket ke dunia hebat wuyuan. Selama beberapa dekade, bahkan dalam seratus tahun terakhir, hanya satu atau dua orang di Sunlings yang bisa memasuki dunia wuyuan. Kali ini, dunia besar wuyuan dibuka, dan orang-orang Siong memberikan tiga tiket kepada orang-orang Sunling dengan sangat santai. Orang-orang Sunling secara alami menyukainya. Jika itu bukan karena keluarga beruang, gunung ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Bukan saja dia tidak membenci kenyataan bahwa keluarga beruang telah menelan tanah keluarga gunung, tetapi dia juga dipenuhi rasa syukur. Selama Anda berkontribusi pada keluarga beruang, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah, yang dia tidak berani bayangkan, adalah kekuatan super. Sebelum keberangkatan, ada daftar di dalam keluarga beruang. Ada beruang, Jin Wu, Hao Yue, Shen Nong, termasuk Sunlings dan puluhan etnis minoritas lainnya. Daftar ini mencatat benda-benda yang perlu diperhatikan oleh para murid Tiangong. Di antara mereka, Ling Suang, Ye Huo, Yi, Mo Yi Jian, dan beberapa gunung lainnya berada di peringkat kedua. Feng Ge berada di peringkat pertama. Beberapa beruang dihancurkan oleh kuil, dan mereka ditekan di mana-mana di sisi lain. Mereka sudah mencari kesempatan untuk melawan. Tidak peduli apakah, Tian Xing, adalah murid Tiangong, ia akan memasuki dunia Wu Yuan untuk berkultivasi dalam waktu 13 hari dari dunia warna. Maka ia kemungkinan akan menjadi murid Tiangong. Oleh karena itu, ada beruang yang akan menargetkan para murid yang tajam ini di kuil surga. Di awal daftar, hanya ada satu orang di file pertama, dan itu adalah Feng Ge. Penampilan Feng Ge pada hari ke-13 sebagai makhluk hidup di sisi lain sebenarnya telah mengungkapkan identitasnya. Secara alami, dia adalah target dari keluarga beruang. Namun, sebelum memasuki dunia Wu Yuan, dalam file pertama dalam daftar, ada nama orang lain, yaitu Luo Zheng, jiwa di depan sisu. Ketika orang-orang terkejut bahwa Luo Zheng tidak takut dengan kemampuan beracun, orang-orang sanling diam-diam menghancurkan sebuah rune. Ada batu Giyok Suan Kiu di dalam keluarga beruang, tetapi orang gunung ini tidak berhak memilikinya. Namun, ketika keluarga beruang mengeluarkan daftar, persiapannya sangat komprehensif. Setiap nama dilengkapi dengan rune di sebelahnya, warnanya berbeda, dan dia menghancurkan rune yang sesuai dengan Luo Zheng. Ketika orang-orang sanling menghancurkan jimat ini, tanda-tanda jiwa beruang, orang-orang Jin Wu, Shen Nong dan Yi Yue yang tersebar di seluruh dunia Wu Yuan tersentuh dengan lembut. Di puncak gunung, seorang pria muda dengan rambut perak memasukkan senapan ke gunung dan menempatkan dirinya di gunung. Badai terus berhembus di sekelilingnya. Yang tidak bisa dipercaya adalah badai dengan ribuan dewa, tetapi dia tidak bisa meledakkannya. Tentu saja, dia tidak bisa melawan badai sekuat itu, jika dia dengan hati-hati membedakannya. Zhou Zhou-nya memiliki aliran udara kecil yang mengalir di sekitarnya, yang dikelilingi oleh aliran udara ini, hampir sepenuhnya menyatukannya dengan angin. Dia membiarkan badai sepenuhnya melupakannya, ini adalah cara kultivasinya. Badai kuat seperti itu jarang terjadi, dan pemuda berambut perak tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, pemuda berambut perak membuka matanya dan melihat ke arah yang jauh dan berkata, saya menemukan anak itu bernama Luo Zheng begitu cepat. Sayangnya, terlalu jauh dari saya untuk membiarkan Anda hidup untuk sementara waktu. Lalu dia memejamkan mata lagi, dan seluruh orang itu seperti menara besi, berdiri dengan bangga melawan badai, badai itu terbungkus kabut hitam dan bertiup dengan kecepatan tinggi. Dalam badai, ada dua bansye dewi, menyebarkan sayap mereka dan terbang dalam angin. Mereka tidak bisa memberontak melawan badai yang kuat ini, tetapi mereka dapat memutuskan jarak dan bagian dari arah mereka. Terbang di depan minuman iblis bansi iblis terlintas, dan langsung berkata, Ling Wei, apakah kamu memperhatikannya? Yah, bansi bernama Ling Xiao, yang ada di belakangnya, sedikit mengangguk, jika aku ingat dengan benar, tanda jiwa ini harus dikeluarkan oleh orang gunung. Ingatan Ling Xiao baik, iblis itu tersenyum, kuncinya adalah bahwa bocah bernama Luo Zheng ada di sana. Mengacu pada dua kata Luo Zheng, nada minuman iblis sedikit lebih dingin dan penuh kebencian. Wanita Phoenix emas Phoenix tentu saja bukan yang terkuat, tetapi itu adalah objek penghormatan untuk semua bansi suci. Bocah ini berani memperlakukan gadis Phoenix begitu banyak. Ada beruang yang ingin membunuh Luo Zheng, tetapi mereka menggunakan metode pengecualian untuk membunuh Tian Xing sebanyak mungkin. Apakah Luo Zheng sehari atau tidak, mereka akan memilih untuk bekerja di dunia wuyuan. Namun, karena alasan gadis Phoenix, orang-orang jinwu lebih memusuhi Luo. Apakah kita di masa lalu? Tanya Ling Xiao. Harus tidak jauh dari kita, dan harus ada orang lain untuk bergabung, jawab iblis itu. Sekarang badai masih berlangsung, banyak orang tidak bisa bertindak dalam badai, tetapi begitu badai berhenti, harus ada banyak orang. Mendekati arah tanda jiwa, Anda harus tinggal di tempat perlindungan, atau di dalam gua. Petik 2. Setelah berbicara tentang minuman iblis, sayap emas dibuka, arah angin sedikit disesuaikan, dan angin terbang ke depan. Hal yang sama berlaku untuk Ling Xiao. Di dalam gua, para pembunuh yang pertama kali terbang keluar dari pilar batu akhirnya dibunuh oleh Luo Zheng Yu. Namun dia dan yang lainnya masih belum berani mendekat. Semut-semut pembunuh di pilar-pilar batu jauh lebih banyak daripada banyak orang. Tidak ada yang mau mengolok-olok hidup mereka sendiri sebelum benar-benar dibersihkan. Awalnya di lubang pilar batu, para pembunuh yang memancarkan sedikit lampu merah, sekarang mereka telah benar-benar menyusut. Apakah kamu tidak keluar? Luo Zheng mengikuti salah satu lubang dan menyelinap masuk. Ada sepotong gelap di dalamnya, dan tidak ada yang bisa dilihat. Ketika dia menggunakan pengetahuan para dewa, dia menemukan sesuatu di pilar batu menghalangi dirinya. Karena semut pembunuh di dalam takut untuk keluar, Luo Zheng secara alami akan sopan. Dia melangkah mundur, dan kekuatan totem kekuasaan tiba-tiba meletus, dan kekuatan kalajengking bertemu, dan tinju lurus mengenai pilar batu. Hei, kekuatan itu sepenuhnya diserap oleh roh sumber hiden yang tersembunyi di pilar batu. Seluruh pilar batu hanya sedikit terguncang, dan itu kembali normal. Luo Zheng gagal mengguncang pilar batu. Luo Zheng tidak berkecil hati. Semakin kuat kolom batu, semakin semangat sumber itu disembunyikan. Ketika pilar batu patah, keuntungannya akan lebih besar. Hei, 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 tinju Luo Zheng ada di pilar batu, dan kekuatan pantai lainnya semakin kuat. Saya merasakan kekuatan kepalan tangan Luo Zheng, dan saya juga kagum di mata saya. Saya bukan pemenang Seven Mountain Club. Saya tidak tahu seberapa besar praktik seni bela diri anak ini. Meskipun kekuatan tinju Luo Zheng sangat sengit, di hadapan banyak roh sumbernya, masih belum ada kekuatan. Saat dia terus membanting, suara, kuang, yang teredam datang, dan pelangi emosi biru menghantam pilar batu. Luo Zheng memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling. Perasaan biru tersenyum dan mengangguk pada Luo Zheng. Kemudian dia memegang tangannya dan batu pelangi yang jatuh di tanah muncul kembali di tangannya. Meski cinta biru tidak berani mendekati pilar batu ini, tapi dia masih bisa membantu Luo. Sirius yang lain juga memanggil tokennya sendiri di sisi lain. Itu adalah lembing abu-abu gelap. Lembing itu harus berasal dari tangan kelompok etnis tertentu. Itu tidak terbentuk secara alami, dan ukiran keseluruhan sangat halus. Melihat perasaan biru dapat membantu, orang-orang Sirius ini secara alami tidak jauh di belakang. Sekarang berikan kontribusi, jika Anda benar-benar membuka pilar batu, ia juga memenuhi syarat untuk dibagi menjadi roh huyuan. Siu, orang-orang Sirius melempar mereka, dan lembing itu menarik untayan panjang bunyi siulan di udara, dan tusukan berat pada pilar-pilar batu. Hei, pilar batu juga bergetar sedikit, tetapi lembing ini tidak meninggalkan lubang bundar kecil di pilar batu. Ini adalah kekuatan roh sumber. Sebelum semangat huyuan tidak kelelahan, bahkan satu rambut lainnya susah untuk dilukai, roh huyuan dapat membantu sumber yang kuat untuk menyerap kerusakan, dan pilar batu di depannya jelas merupakan sumber. Lebih kuat, Luo Zheng, Lan King dan orang-orang Sirius bergiliran menyerang, makhluk-makhluk lain melihat semut tidak lagi terbang keluar, dan keberaniannya juga besar. Meskipun mereka tidak memiliki sisi lain dari kedatangan, mereka dapat menggunakan beberapa cara lain untuk berpartisipasi, tetapi kekuatannya tidak begitu besar, tetapi semua orang mengumpulkan kayu bakar dan dapat berkontribusi beberapa. Boom! Hei! Hei! Untuk sementara waktu, semua jenis kekuatan magis dibuat, dan suara meneru terus-menerus di dalam gua. Setelah serangan orang-orang berlangsung selama setengah kolom, para pembunuh yang bersembunyi di pilar batu akhirnya tidak tahan. Lampu merah kecil muncul dari lubang kecil di kepalan. Setelah melihat lampu merah dari semut pembunuh, mereka menunjukkan kewaspadaan mereka lagi di wajah mereka dan berkata, semua orang, hati-hati, lari. Pada saat yang sama ketika polisi memperingatkan semua orang, semua semut pembunuh di pilar batu keluar dan terbang ke segala arah, jumlahnya takut ribuan. Sebagian besar semut dikelilingi oleh Luo Zheng, lagi pula, Luo Zheng paling dekat dengan Shizu dan secara alami akan menganggapnya sebagai target yang lebih disukai. Namun, setelah ratusan semut ganas tersebar, mereka terbang langsung ke samping dan terbang ke sini, mereka hanya punya waktu untuk mengatakan karakter, lari, dan sosok itu lari dari gua. Mereka tidak seperti Luo Zheng, mereka bisa berdiri di sana dan membiarkan semut menggigit. Jika mereka digigit semut, mereka akan habis. Hei, Sirius dan beberapa orang ras lainnya, serta musik blues, telah melarikan diri ke arah pintu keluar. Selama mereka melarikan diri ke area terbuka di luar gua, mereka mungkin tidak takut pada semut-semut ini. Anda dapat mengikuti jalan yang terjal di gua sepanjang jalan, suara angin bersiul di telinga Anda, dan hati tiba-tiba naik dengan firasat buruk. Ketika saya tiba di pintu keluar gua, angin topan masuk dan segera meniupnya ke sisi dinding gua dan berjongkok di dinding. Badai menyegel lubang. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk naik angin dan bergegas keluar dari gua ini. Cinta biru dan orang-orang antar ras melihat pemandangan ini, dan hati tiba-tiba tenggelam. Di belakang mereka, sayap semut berayun dengan suara mencicit, dan jika mereka tidak bisa menyingkirkan gua, mereka semua harus ada di sini hari ini. Ah, ah, pembunuh ini menggigitku. Putar balik, bersamaan dengan beberapa teriakan, dua bulan Ling dan Sirius digigit semut. Tubuh mereka kaku dan mereka berdiri di tempat yang sama, dan mereka mati dalam sekejap, mereka menjatuhkan diri ke tanah dan tubuh mereka mulai membusuk. Hanya beberapa orang yang pergi untuk melihat pemandangan ini, dan mereka berbesar hati. Orang-orang Sun Ling dan Sirius melawan balik semut yang ganas. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat membunuh beberapa semut, tetapi hanya setetes. Terutama hati orang gunung adalah depresi, mengetahui bahwa ia harus menemukan alasan untuk menghindari sebelum badai, bersembunyi di luar, selama Anda dapat mengambil kehidupan Luo Zheng, segala sesuatu yang lain mudah untuk dikatakan. Namun, roh sumber keserakahan di kolom batu di dalam hatinya sekarang menahan diri, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jika Anda mati seperti orang Ling di bulan itu, Anda benar-benar berteriak. Dia dan Cinta Biru berdiri di pintu masuk gua, dan wajahnya bermartabat. Melihat bahwa semut pembunuh semakin dekat dan dekat, saya akhirnya memutuskan. Dia menarik sensasi biru dan berjongkok di belakangnya, berkata, Hit di belakangku. Anda dapat menjadi murid terbaik di kuil surga, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia tidak peduli tentang kehidupan alien lain, tetapi hubungan antara Lan King dan Luo Zheng luar biasa. Dia secara alami bisa melihatnya sekilas. Dalam situasi seperti itu, dia secara alami akan melindunginya. Di bawah tangan, sisi lain surat itu telah dikorbankan. Lusinan rantai menyebar di sekitar tangan kirinya, dan ujung depan rantai ini memiliki duri tipis. Di bawah kebalikan dari rantai, itu ditikam ke arah tubuh. Hei, rantai itu mengetuk dadanya, dan Tian, lengan, kaki, dan bahkan dahi. Ketika semua rantai menembus ke dalam tubuh, mereka terus meluas di meridian, tulang, dan organ-organ dalamnya, hampir semuanya berjalan melalui. Cahaya di mata menghilang, dan mata itu tersebar, seolah-olah ada yang mati, dan nafas kehidupan benar-benar terkunci. Tetapi tindakan orang mati ini telah menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya. Dia mengambil pedang panjang dari pinggangnya dan bentuk tubuhnya berkibar seperti hantu. Hai saudara, di mata bermata biru, atmosfer seluruh pribadi telah berubah sangat, tidak seperti makhluk hidup, tetapi lebih seperti pengemis. Dari perspektif makhluk hidup, Anda sekarang canggung. Rantai-rantai itu juga merupakan token yang sangat langka di sisi lain, yang disebut rantai tiram. Pada saat yang sama, ia mengolah metode tau dan arti sebenarnya dari pedang dan makna sejati abadi dari pedang, oleh karena itu, ia memiliki dua potong sisi lain token, dan rantai tiram ini jarang menunjukkannya kepada orang lain. Ketika rantai tiram diluncurkan, vitalitasnya benar-benar terkunci, kesadarannya menjadi lemah, dan seluruh orang dimanipulasi oleh rantai tiram. Dengan kata lain, dia menjadi boneka. Namun kekuatan wayang ini akan meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Baik itu kecepatan, reaksi, kekuatan. Namun, rantai tiram juga memiliki kelemahan besar. Kerusakannya sendiri sangat besar. Setelah menggunakan rantai tiram, ia akan lemah untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan dunia akan mengalami gejolak yang luar biasa. Dengan kata lain, penggunaan sisi lain dari token ini tidak membunuh lawan, kematian harus menjadi miliknya sendiri. Dalam hal kemungkinan resort terakhir, Anda tidak akan menggunakannya sama sekali. Saat ini, tidak ada cara untuk pergi, dan tidak ada pilihan. Panggil, dia memegang pedang panjang dan menari. Bahkan pedang panjang yang ditikam juga tidak menentu, seperti boneka canggung. Tapi pedang panjang yang ramping ini sangat akurat, di bawah sedikit, pembunuhan terbang berkecepatan tinggi hancur menjadi dua bagian. Semut pembunuh yang masih mengepung orang-orang antar ras yang tersisa, setelah menemukan serangan balik yang tajam, bergegas mendekat. Rantai yang telah dimasukkan ke dalam tubuh telah dikaitkan dengan garis meridian, otot, dan tulang tubuhnya. Rantai-rantai ini terus-menerus direntangkan, dilepaskan, rileks, dan diputar, dan sekuat menunjukkan tubuh yang luar biasa, di bawah pengaruh semut terbang ini, tidak ada sentuhan. Untuk lengan lipas, dan setiap kali Anda memegang pedang panjang, Anda selalu dapat membagi beberapa pembunuh menjadi dua. Mengikuti 5 atau 600 semut yang mendatangi mereka, hanya ada 2 atau 300 yang tersisa dalam sekejap mata, setelah mayat semut dipotong, mereka hanya bisa terbaring sia-sia di tanah, mengguncang sayap yang patah. Menyikat kuas, pedang itu bergerak dan mengejutkan. Bagus, ini yang terbaik di negara adik kuasa. Hanya satu dari orang sirius yang tersisa, seorang munling dan orang sanling memandang mereka dengan ekspresi luar biasa, dan hati mereka sangat mengejutkan. Dalam pandangan mereka, kekuatan rasa malu mungkin lebih kuat daripada mereka sendiri, tetapi jaraknya tidak akan terlalu besar. Mereka mungkin bukan lawan dari satu lawan satu, tetapi keduanya harus bisa memenangkan murid Tiangong. Namun, kekuatan pertunjukan cukup untuk membersihkan mereka. Dua atau 300 semut yang tersisa dibersihkan. Su Zongzong, ketika krisis diangkat, rantai tiram diguncang, dan ditarik keluar dari tubuh kecoa dan menghilang ke tangan kirinya. Dia sekali lagi memulihkan pikirannya, tetapi wajahnya kelelahan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sentimen biru melihatnya di depannya. Hati-hati, mungkin ada semut pembunuh yang datang, terserah padamu. Katanya sambil perlahan duduk dan bergerak keluar dari tubuh, dia mencoba untuk menghancurkan kristal dan menyerap energi, tetapi di bawah kegagalan daya, bahkan kristal tidak bisa dibuka. Ketika perasaan biru terlihat, mereka akan membantunya. Para pembunuh yang tersisa terbang berdua atau bertiga, tetapi itu tidak cukup. Sekalipun kecepatan semutnya sangat cepat, tetapi jumlahnya tidak cukup, beberapa alien memiliki kewaspadaan 12 poin dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Aku ingin turun dan melihat, Blue Love membantu para penonton setelah mengumpulkan ratusan Senjing. Meskipun Luo Zheng tidak takut racun semut, tetapi hati biru masih khawatir. Orang-orang Sanling, orang-orang Sirius dan orang-orang Yue Ling juga mengangguk. Tentu saja, mereka tidak khawatir tentang Luo Zheng, tetapi semangat Wu Yuan disisu. Jika Luo Zheng membunuh para pembunuh itu, apa artinya digunakan untuk membuka pilar-pilar batu, dan tidak baik sendirian dalam semangat sumber? Ayo kita turun bersama, katanya. Setelah penambahan Senjing, kekuatannya tidak sepenuhnya pulih, tetapi aksinya tidak masalah. Tiga orang ras dan cinta biru, dan kemudian berkeliaran dari gua-gua terjal, mereka tidak memasuki gua di bawah, mereka mendengar semburan pedang melolong. Luo Zheng masih berdiri tegak di tempat, jenazah pembunuh di sisinya menumpuk di gunung, dan semut pembunuh yang bertahan di udara tidak banyak, persepsi Luo Zheng secara alami tajam. Dia melihat perasaan biru dan berlutut, dan sebuah batu yang tergantung di hatinya jatuh ke tanah. Baru saja dia juga melihat ratusan semut bergegas ke biru, dia juga khawatir tentang keamanan biru. Luo tidak bisa pergi untuk membantu, lagi pula, dia menarik lebih banyak semut untuk menyerang dirinya sendiri, jika dia juga terus, semut ini akan mengikuti, situasinya bahkan lebih buruk. Namun, masih ada keberadaan seperti itu di antara mereka, dan mereka belum memenuhi harapan Luo Zheng. Hei, Luo memungut tatapannya, matanya fokus lebih dan lebih, dan beberapa ilmu pedang melayang lagi. Hanya semut yang tersisa ditelan oleh pendekar pedang, dan hanya ada satu tubuh semut di gua. Semut pembunuhan telah dibunuh oleh saudara Luo Zheng. Cinta biru mengatakan tangan ini. Orang-orang San Ling, Ling Bulan dan orang-orang Sirius juga penuh sukacita. Terutama orang-orang San Ling, dia tidak hanya melarikan diri dari perampokan, tetapi sekarang dia masih dapat ditugaskan untuk semangat Wu Yuan, ketika dia mendapatkan semangat Wu Yuan, yang kuat di antara keluarga besar itu baru saja datang. Naskahnya sempurna. Tanpa si pembunuh, hanya ada satu pilar batu yang tersisa, dan butuh sedikit waktu bagi semua orang untuk memecahnya. Tetapi ketika mereka berencana untuk bergerak lebih dekat bersama-sama, Luo Zheng tiba-tiba merasakan napas yang kuat dari pilar batu. Dari lubang kecil di kolom batu, seekor semut pembunuh, yang hanya merah tubuhnya, dibor. Semut-semut pembunuh merah ini mengandung energi mengerikan dan langsung menuju Luo. Dan, energi semut merah ini luar biasa. Cepat kembali, kembali, tiga alien baru saja turun dan bergegas kembali ke lorong ke atas. Jumlah semut merah kecil, hanya beberapa lusin. Tapi Luo Zheng penuh warna bijaksana, seolah-olah menghadapi musuh. Ketika semut merah terpenting hanya beberapa langkah dari Luo Zheng, warna merah terang dari permukaan tubuh tampaknya mendidih, dan di bawah reaksi energi yang kuat, semut itu meledak di depan Luo Zheng dan meledak. Boom! Gelombang kejut yang dihasilkan oleh semut merah meledak akan menyebabkan Luo Zheng hancur. Bahkan belenggu dan blus yang jauh dipengaruhi oleh gelombang kejut, dan keduanya sekali lagi menabrak dinding gunung. Ini hanya kekuatan semut merah, semut merah lainnya tampaknya tidak melewatkan rencana Luo Zheng. Aku peduli tentang itu, gumam Luo Zheng. Jika belasan semut merah ini menerkamnya, saya khawatir dia bisa menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Namun, Luo Zheng hanya akan memberi mereka kesempatan untuk melihat semut merah bergegas maju lagi. Pikiran Luo Zheng sedikit tergerak, lengan, wajah, dan dadanya menjadi hitam. Setelah bersiap-siap, Luo Zheng juga menikam pedang dengan tangannya. Ketika Swatman memotong semut merah yang tidak stabil, semut merah itu meledak lagi. Meskipun gelombang kejut masih besar, Luo Zheng dengan lembut menyesuaikan bentuk tubuhnya. Dia melayang di sepanjang gelombang kejut untuk jarak tertentu, dan terus jatuh ke tanah, dan kemudian semut merah yang mengikutinya menikam pedang. Setiap pedang Luo Zheng dapat meledakkan semut merah, dan ketika semut merah meledak, Luo Zheng akan mengubah posisi lain. Jadi pertempuran dan mundur, semut merah yang diledakkan oleh Luo Zheng juga semakin banyak, tidak lama setelah semut merah terakhir juga diledakkan, bagian dalam gua sekali lagi tenang. Semut-semut pembunuh ini terlalu jahat, dan mereka tidak ada habisnya. Tapi kali ini Luo Zheng tidak mengambil risiko untuk mendekati pilar batu. Berdiri di tempat yang sama untuk sementara waktu, bagian bawah pilar batu tiba-tiba menjulurkan sepasang kecoa putih besar, kecoa putih ini dengan lembut diaduk, dan membuka lubang besar di pilar batu. Melihat adegan ini, Luo Zheng, Lan Qing, Yi dan yang lainnya sekilas. Seberapa kuat pilar batu ini, mereka secara alami memiliki pengalaman, karena roh huyuan tersembunyi di dalamnya, bahkan jika mereka menyerang mereka dengan kekuatan penuh, mereka tidak dapat membuka. Sepasang kecoa putih ini diaduk dengan lembut, pilar-pilar batu patah. Bagaimana mungkin? Apa itu? Kata wajah bermata biru dengan gugup. Ini ratu? Ratu telah keluar dari dalam. Ada kekuatan yang begitu kuat di dalam ratu. Luo Zheng mengangkat alis. Bahkan jika ada kekuatan gabungan di tempat itu, itu tidak dapat menghancurkan pilar batu. Apakah kekuatan ratu-ratu memiliki puluhan ribu dewa? Semut memiliki kebiasaan serupa. Semula, semut beracun itu semestinya adalah semut pekerja biasa, yang bertanggung jawab untuk mencari ratu, dan semut peledakan merah yang menyala adalah tentara, yang bertanggung jawab untuk berkelahi, bahkan jika mereka mengorbankan diri untuk melindungi ratu. Aman. Setelah Luo Zheng membunuh semut pekerja dan para prajurit, para ratu memanjat keluar secara pribadi. Koloni semut putih ini memiliki orang yang panjang, perut yang besar, dan keadaan yang tembus cahaya. Ketika benar-benar memanjat keluar dari dasar kolom batu, mata semua orang terkonsentrasi di perutnya yang besar. Mata Sirius, Bulan Ling dan orang-orang Sun Ling bersinar dengan mata serakah. Kristal-kristal ambar terkonsentrasi di perutnya yang tembus cahaya, dan sifatnya jelas. Semangat Wu Yuan, begitu banyak roh sumber telah ditelan olehnya, tidak heran itu bisa dengan mudah menghancurkan pilar batu itu, dan pilar batu itu sendiri sudah rentan. Semua arwah kala jengking ada di dalam perut sang ratu, dan benda padat itu sendiri bukanlah pilar batu melainkan ratu. Setelah penampilan ratu putih, tidak ada tindakan gegabuh. Itu menyaret perut kembung ke tanah, dan kecua putih bergetar lembut, pasak di kepala bergoyang lembut untuk merasakan lingkungan sekitarnya, memancarkan napas yang sengit dan tak tertandingi. Itu telah mengumpulkan begitu banyak roh di perut, bahkan jika itu bukan pemurnian dan rekayasa ulang, saya khawatir itu sebanding dengan sumber yang kuat dari sumber itu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Luo Zeng Kiong, kami masih pergi. Benda ini, seberapa kuat sumber-kuat dari sumber itu, dan yang paling jelas. Sebagai murid terbaik dari Tiangong, dia dan Luka Daun dan lebih dari 10 orang telah dikirim ke tempat pedang untuk sementara waktu. Tanah pedang bukanlah keputusan semua orang untuk menjadi kuat, kebanyakan dari mereka hanya memasuki sumbernya, tidak cukup untuk memikirkan keberadaan Tiangong. Cedera daun telah dipelajari dengan mereka yang telah memasuki perbatasan. Cedera daun yang bisa habis-habisan bahkan tidak terluka oleh jari. Meskipun ini adalah tantangan lintas level, jarak antara hari ini dan tanah masih sangat terguncang. Jiwa yang canggung telah menanamkan benih di dalam hatinya, sumber-sumbernya tidak terkalahkan, kecuali jika ia juga membuat sumber rekonstruksi. Namun, terakhir kali Luo Zeng melanggar praktik ini, dengan mengandalkan perangkat peradaban, dengan mudah dan mudah menghancurkan istana Taiwan, tetapi masalah ini hanya menyebar di daerah kecil di istana Taimu di bawah kendali Kinkin, kebanyakan dari mereka murid Tiangong tidak menyadarinya. Itu bukan sumber, kata Luo Zeng, menatap ratu. Bahkan jika itu, pasti ada cara untuk mengalahkannya. Jumlah roh di perut ratu bisa sangat banyak. Bagaimana Luo Zeng mau pergi? Beberapa orang antar ras melihat bahwa Luo Zeng yakin, dan mereka tentu saja bahagia. Ini adalah panen yang baik sehingga banyak roh sumber dapat dibagi menjadi beberapa. Masih ada kekhawatiran di hati saya, setelah dia menggunakan rantai tiram, dia tidak bisa menahan diri dalam waktu singkat. Sama seperti kecoa baru saja dibuka, sang ratu telah menyeret perut besar dan akhirnya bergerak. Sang ratu tampak kembung, tetapi begitu ia beraksi, kecepatannya sangat cepat. Setelah menggulung sebuah lingkaran di tanah, ia langsung menuju ke Luo. Harus dinilai, Luo Zeng Cai adalah orang yang paling mengancam. Hei, melihat bahwa sang ratu langsung menuju dirinya sendiri, Luo Zeng berdiri dengan pedang, dan perang di matanya samar-samar diseduh. Ada juga kebingungan dan kekhawatiran tersembunyi di hati Luo Zeng. Tapi apa yang dia khawatirkan bukanlah semangat sumber. Sekalipun arwah-arwah ini sangat menguatkan tubuh sang ratu, mereka hanya bisa mengubah sang ratu menjadi karung pasir. Pertanyaannya adalah dari mana datangnya kekuatan semut. Semut-semut pembunuh itu, yang mengandung sangat beracun, masing-masing memiliki kekuatan lusinan dewa. Untuk mendapatkan kekuatan seperti itu di dunia ibu, perlu untuk mengintegrasikan token melalui pantai lain. Hal ini memungkinkan untuk memiliki puluhan dewa dalam daging. Bahkan Luo Zeng, yang belum memasuki sisi lain, tidak bisa melakukannya. Semut-semut ini tidak cerdas, pikiran mereka sederhana, dan bahkan jiwa-jiwa otonom pun tidak ada, mereka hanya dapat menerima perintah ratu untuk menyerang para penyerbu. Sang ratu jelas bijaksana. Melalui pernafasan sang ratu, Luo Zeng dapat menyimpulkan bahwa jiwanya tidak lemah. Itu harus melalui niat alami dan sejati dari Tao, dan mengakomodasi sisi lain dari surat itu. Token lain ini dapat memberi ribuan semut kekuatan puluhan dewa. Setelah semua kekuatan pulih, bisakah kekuatan pihak lain mencapai puluhan ribu dewa? Melihat sang ratu bergegas ke dirinya sendiri, Luo Zeng melompat mundur dan menghantam dinding gua, setelah membalik, itu seribu pound, dan sosok itu tampaknya jatuh secara vertikal tanpa akal sehat. Pedang panjang yang dia pegang di tangannya jatuh lurus ke bawah ke perut belakang. Hei, perut ratu semi-transparan tampaknya rapuh, dan pedang panjang Luo Zeng menusuknya tidak meninggalkan jejak. Kroh huyuan yang terletak di perutnya adalah kilatan cahaya, dan telah sepenuhnya menyerap kekuatan serangan Luo Zeng. Hei, kepala dan pinggang semut itu sangat fleksibel, dan kepala sang ratu tiba-tiba berputar dan berputar, dan sepasang kecoa besar menggigit Luo Zeng. Pada awalnya, Luo Zeng seperti ini, dan ia akan digigit semut berbisa setelah makan kerugian, bagaimana mungkin Luo Zeng makan untuk yang kedua kalinya. Pukulan gagal untuk mematahkan perut, dan sosok Luo Zeng dengan lembut terbawa kembali. Pada saat ini, kepala ratu tiba-tiba mengangkat cincin putih. Di bawah pusaran cincin, cahaya putih ditembakkan, dan semut yang dihubungkan oleh cahaya putih sekali lagi aktif. Mayat semut ini membentuk jaring besar yang rapat yang mengarah ke arah ratu, dan arah mundurnya Luo Zeng adalah arah jaring. Serangkaian tindakan ini sangat cepat, dan Luo Zeng terkejut dan ingin menghindarinya. Tapi itu sudah terlambat, dan itu langsung di jaring besar mayat semut. Seluruh orang terseret oleh kehidupan yang sulit. Kembali, melihat bahwa ia semakin dekat dan dekat dengan sepasang kecoa putih, pita warna-warni dengan tembakan spiral. Boom! Batu-batu berwarna-warni masih ada di kepala ratu. Batu berwarna-warni ini dapat menyerang target dengan sendirinya, kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya juga bagus, itu adalah tanda yang baik untuk pihak lain. Mengambil keuntungan dari belakang kepala ratu, Luo Zeng juga meninggalkan jaring besar. Sisi lain dari penggabungan semut tidak lemah, tetapi dalam lingkup penerimaan, penilaian sebelumnya salah, Luo Zeng dan ratu membuka jarak, sambil berpikir dalam hati. Kekuatan semut-semut itu harus diberikan oleh sang ratu, tetapi sang ratu seharusnya tidak mampu memberikan semua semut pada saat yang sama. Dalam periode waktu, semut itu hanya akan memberikan kekuatan semut. Di hadapan semut-semut itu, Luo Zeng menemukan bahwa sebagian besar semut itu berkeliaran, dan setiap gelombang serangan seringkali hanya menyerang 45 semut ganas. Semut lainnya seperti menonton film. Pada saat itu, hati Luo Zeng sedikit bingung, tetapi dia tidak pergi ke hatinya. Sekarang setelah aku memahaminya, itu hanya karena kekuatan ratu terbatas. Bagaimanapun, semua kekuatan terkonsentrasi pada satu titik, dan efisiensi adalah yang tertinggi. Hanya semut yang ganas itu yang sangat beracun, asalkan mereka memberi mereka kekuatan tertentu, untuk memastikan bahwa kecoa beracun mereka dapat menggigit mangsa penjajah, sehingga ia mendistribusikan kekuatannya melalui cincin, token yang lain. Berikan pembunuh lainnya, 40 atau 50 semut, masing-masing dengan sekitar 5 atau 60 dewa, batas kekuatan ratu harus lebih dari 2000 dewa. Meski rumit, bukan tidak mungkin untuk menang. Semua orang bisa membantu. Jika kamu melihat drama, Roh Hu Yuan bisa tanpa bagianmu. Roh Bulan, Sirius dan orang-orang Sanling melompat ke dalam hati mereka. Kekuatan Luo Zeng jelas mampu menghancurkan orang-orang ini. Jika Anda mengalahkan ratu, berapa banyak roh yang dapat ditugaskan padanya, saya khawatir itu juga didasarkan pada preferensi Luo Zeng. Jika mereka tidak bekerja dan tidak berkontribusi, Luo Zeng memiliki banyak alasan untuk menolak untuk memisahkan semangat Hu Yuan. Dikatakan oleh suasana hati biru, tiga orang malu untuk menunggu dan melihat, dan mereka telah mengorbankan token mereka sendiri di sisi lain, menyerang ratu. Zee, tangan orang-orang Munling adalah bambu emas merah kecil. Petir dan kilat halus ditembak dari bambu emas, dan mereka terus-menerus dibombardir ke arah ratu. Rambut orang-orang Sirius berdiri terbalik, dan kaki kanannya menjulur keluar dan menangkap bola foli semut. Kekuatan cakar berkaki tiga tidak lemah, tetapi tubuh ratu masih tidak dapat mematahkan pertahanannya. Serangan orang-orang Sunling adalah yang paling membosankan. Dia tidak berani mendekati ratu. Dia menemukan beberapa batu besar di gua dan melemparkannya ke arah ratu. Tetapi batu-batu itu serapuh tahu, dan mereka menjadi seperti tahu. Sepotong bubuk. Bukan saja itu tidak menyebabkan beban pada ratu, tetapi itu menghalangi pandangan semua orang. Perasaan biru itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, jangan hancurkan batunya. Orang-orang Sunling diam-diam mengembuskan napas biru, dan mencibir di dalam hati, menunggu bala bantuan datang, apalagi mendapatkan kristal uyuan, hidup Anda harus diperhitungkan di sini. Meskipun Blus dan orang lain telah menembak, tetapi para ratu telah menutup mata terhadap serangan mereka, dan tidak pernah ada alasan. Meskipun tidak melontarkan kata-kata, kebijaksanaannya juga sangat tinggi, dan penilaiannya sangat tajam. Satu-satunya orang di gua yang dapat mengancamnya adalah pemuda di depannya. Selama dia membunuhnya, makhluk lain hanyalah makanan. Para ratu terus mengejar Luo Zheng, dan Luo Zheng terus berputar di sekitar ratu. Ratu ini hanya menelan semangat uyuan, tetapi belum mengalami rekonstruksi sumber. Kelemahan dalam tubuh juga harus ada. Memikirkan ini, mata Luo Zheng sedikit dilirik, dan cahaya putih menutupi matanya. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.